Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasanya Kali ini habis sore nih Ini keponakannya Ning Sofi Mau ngajak jalan-jalan ya Jadi mau ke kebun katanya Semuanya ngikut Tadi udah narik-narik abi Untuk ngajak jalan-jalan ya Sebenernya saya sih masih capek Mau istirahat Jadi sekarang karena diajak Keponakannya Ning Sofi Jadi saya ikutin aja ya Kalau ingin tahu jalannya kemana ya Ikutin terus ya bun Sampai selesai Hai cecen Tuh Cewek cantik-cantik ini Coba lihat dah Coba sini Anak cantik Semana Oh itu Coba Ning Sofinya lihat saya Tuh Tuh Kita gak jalan-jalan kemana Tahu ini Hutan Kita Kita Ke hutan ya Sama Ning Sofi ya Mau ke kebun katanya bun ya Kayu Bukan kebun sayuran Kita mau Ke kebun Nengok Hutannya ya bun Mau nengok Kebunnya dia katanya Saya gak tahu Kebunnya dimana Apa kebun hutan apa Tak tahu Kebun kayu Oh kebun kayu Saya juga gak tahu Gak tahu Ini kebunakan-kebunakan nih Ikut terus Nih Cantiknya Ini kebunakannya Ning Sofinya cantik-cantik Awas Awas Ini masih jauh gak Kebunnya nih Ini depan Ada Ini bun Disini banyak kebun ya Persawahan Persawahan Enak banget bun Ini disini rumah Jarang ya Jadi hawanya masih sejuk Karena belum Kena apa ya Masih asli Masih asli Jadi ini masih Masih Asli Ya termasuk hutan lah Sinilah Orang rumahnya masih satu ya Jarak 100 meter Ada rumah Ato ya Makanya saya suka dengan Pemandangan disini Karena bagus sekali ya Saya lihat Lihat nih ya Ini Ini saya jalan nih Ke hutan ini bun Tapi kalau orang disini Udah terbiasa Dengan disini Kehidupan ini ya Kalau abri kan belum ini Ya tapi ya Tidak takut Tidak takut katanya Awas deh Hati-hati deh Jangan main itu Bukan Bede Boleh Ini lihat kebunnya Ini kebunnya katanya bun Nih Kebun disini tuh Naik turun bun Beda ya Dengan di kampung saya Kalau di kampung saya Lurus Nggak ada naik turunnya Kalau disini Kebun disini turun Naik Turun Naik gitu Kayak Kayak model sawah Kalau disini tuh Naik turun Gitu Kalau di kampung saya Sawah Semuanya datar ya Nah ini Tapi juga Seger bun Kalau daerah sini Jadi banyak kewohonan Kayak gini Tuh Kayak sih gitu Ini juga Yang ada bambunya Ini katanya kebunnya Tapi kebunnya Kekali Nih Kekali kebunnya Kalau disini tuh Bikin rumah Ada rumah di atas Ada di bawah Karena tanah itu Seperti cadas Seperti batu gitu Jadi Nggak usah diragukan ya Jadi nggak Nggak Pondasi itu Anti longsor Karena disini tuh Emang Kayak gini Model-modelnya semua Kayak gini Oke Sekarang Saya udah Udah lama Di kebun Jadi saya mau pulang Lagi ke rumahnya Ning Sofi ya Tuh Bagus banget Pemandangannya ya Itu bun Jauh banget rumah tuh Ada 100 meter 200 meter Ada rumah satu ya Kalau disini Orang udah kebiasa ya Mungkin nggak takut ular Gitu lah Nggak ada ular Ular apa-apa Biasanya disini Mungkin Babi hutan Mungkin masih banyak bun Daerah sini Karena Tapi ya jarang Kalau deket rumah Nggak ada Oh gitu Kalau di hutan-hutan besar ya Ini banyak banget loh bun Saya juga Wah Itu tuh Kalau di kampung Kayak gini-gini nih Pasti banyak ularnya bun Di tempat saya Kalau disini nggak ada Ular itu Diem pada Di tempat-tempatnya Masing-masing Nggak keluar Tuh Barangan Mungkin kalau di Tuh Kayak gini nih Orang pada ngarit gitu tuh Pada Banglobang Gitu nih Gitu Ini lagi Saya lagi naik Kesaudaranya Ning Sofi Jadi Kita ngobrol-ngobrol Di depan nih Kita mampir saja Kita mampir saja Tapi udah deket Mau pulang Aduh Kayaknya panas juga Saya udah ngerti juga Mau ngomongnya Ngomong apa gitu ya Jadi kan saya bukan orang Di dalam ngarit juga Dia udah di pabuan Dengerti 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 Dan Aduh Ya Kora-kora Cok Sob Lah Lu Bunggung Hanya Tapi Ayo, ayo sayang, ayo sini kecil, ini keponakannya yang dapetnya, dan sekarang kita udah mau pulang, kita jalan santai, jalan sore, ini di samping saya nih, Sofi nya ini, lagi pakai jilbab, jadi harus pakai jilbab kalau sama saya, jadi harus rapi bagiannya, kok katanya dari dulu pakai jilbab, lagi jalan-jalan, jalan-jalan sore, cecen, anak manis, kok mereka pada dandan pakai, itu tadi dandan dia, cecen, coba sini, coba mirah-mirah mukanya dandan tadi ya, coba lihat saya, coba sini berdua nih, uh pantesan, mirah-mirah, udah cantik mirah-mirah lagi, kita jalan sore, kita udah mau pulang, karena udah lihat kebunnya Ning Sofi, yang terjal, bukan kebun, ini hutan, hutan, ntar saya suruh nyangkul kali bun, suruh nyangkul di kebunnya Ning Sofi, siapa yang mau nyangkul di kebunnya, oh gini, kita jalan sore, enak banget loh bun, hawanya disini seger banget ya mungkin, karena pepohonan ini masih alami, jadi nggak ada apa ya, nggak ada pencemaran mungkin ya bun, awalnya enak banget, seger gitu aja, sejuk gitu, jadi saya betah gitu loh, Masya Allah ada duit betah, kalau nggak ada duit nggak betah, kalau ada duit nggak betah ya bun ya, gimana-mana juga susah uang, kayaknya kita, nih tuh, wuh kayak, aduh itu alak cantik, ayo, mungkin sekian dulu ya bun, kita jalan-jalannya, tonton terus, sampai selesai, apabila ada kesalahan, Nabi minta maaf yang sebesar-besarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya